Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, sudah mulai liburan kumpul di rumah semua ya anak-anak, jadi kita masak yang sedap-sedap nah ini istimewa banget kata anak saya, tumben masak cumi plus dengan tumisan oyong bawang putih saus tiram kemudian cuminya di balado, dikasih pete, wah enak banget langsung aja, set menu hari ini pertama, 150 gram cabai campur, cabai merah dan rawit merah kita akan haluskan, tambah air ya, biar lebih mudah menghaluskannya kurang lebih airnya itu 150 ml, tambah 3 buah tomat, haluskan lanjut, 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris kita tumis sampai wangi, dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak penting banget ya, bawangnya harus wangi, supaya nanti masakan kita sedap sudah mulai kuning kecoklatan, bawang merahnya, baru deh kita masukkan 500 gram ikan cumi-cumi segar yang sudah dicuci bersih dan sudah dibuang bagian yang kerasnya itu ya yang punggung-punggungnya itu di dalamnya itu, yang seperti plastik ya kita osreng-osreng sampai cuminya mengkerut seperti ini kita tutup dulu agar cuminya lebih mateng ya nah, dia akan mulai mengkerut dan mengeluarkan aroma sedap aroma laut ini untuk menggantikan fungsi perebusan ya jadi langsung kita rebus di sini baru deh kita masukkan cabai dan tomat yang sudah kita haluskan dengan sedikit air kita aduk-aduk, kita akan tutup lagi agar cuminya empuk dan bumbunya meresap nah, dia lama-lama akan seperti ini aromanya makin wangi ya, kita akan tes dulu keempukannya ya dan kealotannya, apakah dia masih alot nah, terlihat ya empuk, mudah banget ditusuknya nah, sudah tidak alot atau tidak alot ya karena kita memang rebus ya dengan teknik seperti tadi sudah tinggal dikeringkan aja sambalnya sekarang kita beri penyedap dulu setengah sendok teh garam seperempat sendok teh gula atau micin ya, pilih salah satu kemudian satu sendok teh kaldu bubuk diaduk-aduk lalu kita masak sampai airnya surut atau kering ya jangan lupa dicobain dulu sudah oke banget ya aroma lautnya kerasa banget ya khas nah, ini sudah mulai hampir mengering saya tambahkan satu papan pete yang sudah dikupas dan diaduk-aduk lagi sudah makin menyusut, makin berminyak jangan lupa terakhir saya beri potongan daun bawang biar lebih mantap dan ada hijau-hijaunya nah, ini makin diosreng dia akan makin sedap, makin berminyak sudah gini aja matikan kompornya langsung kita letakkan di piring saji wow, ini istimewa banget mantul nah, ini adalah menu pertama eits, lampunya hidup mati ya lanjut ke pendampingnya tumis oyong satu buah oyong yang agak besar dan tiga siung bawang putih pilih oyongnya yang masih muda ya nah, ini bawang putihnya kita geprek dulu supaya aromanya keluar baru kita iris-iris atau kita cincang sehalus yang kita bisa atau sesuai dengan selera ya setelah bawang putihnya dicincang oyongnya atau cememesnya kita kupas bagian kulit luarnya yang apa itu, bertulang itu ya baru deh kita iris-iris serong seperti ini langsung panaskan sedikit minyak kita tumis terlebih dahulu bawang putih yang sudah kita cincang tumis sampai warnanya kuning kecoklatan nah, setelah matang seperti ini sisakan satu sendok makan kita sisihkan dulu lanjut tuang 300 ml air kita didihkan lalu masukkan oyong atau cememes yang sudah kita potong-potong dan cuci bersih lalu kita osreng-osreng atau kita tumis kita biarkan mendidih sampai oyongnya melembut tambahkan satu sendok makan saus tiram nah, ini sudah hampir habis ya eh, sudah mau habis kemudian seperempat sendok teh kaldu bubuk dan seperempat sendok teh lada bubuk ditumis sampai merata bumbunya dan oyongnya matang merata ini kurang lebih sekitar 5 menit ya masak oyongnya sudah akan matang nah, ini tadi saya tambahkan sedikit air ya jadi total 400 ml air sudah deh hasilnya seperti ini cantik banget langsung kita sajikan wow, aromanya sejak beri taburan bawang putih goreng di atasnya akan lebih nikmat ketika nanti disantap sudah gini aja mari kita makan siapkan nasi lalu ini deh tuang balado atau cumi cabai merah dan tumis oyong atau cah oyong bawang putih wih mantep banget kata anak saya ini tuh the best karena kami jarang mengolah makanan laut ya demikian teman-teman selamat masak enak untuk keluarga selamat liburan di rumah bersama anak-anak salam kuliner nusantara endes surendes maknyus selamat menikmati selamat menikmati